Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 16. Hong Taipa dan Ho Sehiong sudah sama-sama yakin bahwa mereka akan mampus malam itu juga, dan satu-satunya yang masih bisa mereka lakukan ialah memasang harga tinggi buat kematian mereka, yaitu melawan sampai kekuatan terakhir. Tetapi saat itulah Tong Lem Hao muncul dengan menyebarkan kepungan musuh, sambil berseru, Lao Hang dan Ho Hyang Chu, bertahanlah. Aku segera tiba ke tempat kalian. Seruan itu ibarat minyak disiramkan kepada api yang hampir padam. Semangat hidup Hong Taipa dan Ho Sehiong berkobar kembali. Hong Taipa tertawa terbahak-bahak dan ayunan tongkat besinya semakin deras, sahutnya, eh, macan ompong dan naga. Keropos, kiranya kalian sedang mengenang masa muda kalian diri medan pertempuran, sehingga hampir melupakan kami. Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao yang tengah di tengah hujan senjata itu tak sempat membalas seluruh Hong Taipa. Tong Lem Hao tiba-tiba membentak keras dan menjatuhkan diri bergulingan di tanah, tombak rampasannya dimainkan dengan gerakan Nge Leong Lo Hai, lima naga mengamuk di lautan. Maka banyaklah musuh yang menjerit karena kaki mereka menjadi korban. Masih untung yang cuma kena tangkai tombak, paling-paling kakinya memar, tapi yang kebagian ujung tombak robeklah daging paha atau betis mereka. Para prajurit di sekitar Tong Lem Hao jadi gempar. Ketika Tong Lem Hao bergulingan sambil bergeser terempat, para prajurit berlompatan menjauh, namun kena juga tiga orang lagi. Beberapa prajurit melemparkan tombaknya dari kejauhan, tapi sia-sia, putaran tombak yang hampir rata dengan tanah itu. Terlalu rapat sehingga tombak-tombak yang dilontaran terpental balik semuanya. Setelah kepungan melonggar, Tong Lem Hao melenting bangun dan langsung melompat ke arah Hong Taipa dan Hou Sehiong untuk memberi pertolongan. Gayanya begitu gagah, seperti Raja Wali meninggalkan sarangnya dari puncak gunung batu, jubahnya yang longgar berkibar seolah sayap-sayap Raja Wali yang terpentang. Tetapi dari arah lain muncul pula seseorang yang melompat sambil membentak, jangan berlagak di sini, pemberontak. Itulah Toh Jiat Hang yang sudah keluar dari kolam teratai, dan kini ingin membalas Tong Lem Hao untuk menyelamatkan pamarnya. Sambil melayang, dikembangkannya jurus pek, Pian Kui Jiao Hoatnya, sehingga di depan dan samping tubuh nfa penuh dengan bayangan cengkeraman tangan, seolah-olah di kedua pundaknya ditambahi dengan belasan pasang tangan lagi. Mana serangan yang asli dan mana yang palsu, sulit dibedakan dalam sekejap. Meta, dan sekejap meta adalah waktu yang amat berharga dalam pertempuran antar ahli-ahli silat tingkat tinggi. Tubuh Tong Lem Hao dan Toh Jiat Hang berpapasan pesat di tengah udara, seakan hendak bertuburukan. Tong Lem Hao menyodorkan ujung tombaknya ke arah lawan. Tangkai tombak yang terbuat dari kayu pilihan itu, begitu masuk bayangan berpuluh-puluh cengkeraman itu, tiba-tiba seperti sepotong paha kambing yang disodorkan ke mulut ikan hiu kelaparan, langsung terpapas oleh kekuatan jari-jari Toh Jiat Hang. Hebat seru Tong Lem Hao. Seruan hebat itu sebenarnya juga pantas bagi dirinya sendiri, sebab dengan Hem Hao Giheng, bergerak terbawa angin, ketua HWL Yong Pang itu telah membuat tubuhnya seringan sehelai kapas sehingga ibaratnya dapat mengikuti hembusan angin. Lungcuran tubuhnya di udara tiba-tiba memblok, sehingga Toh Jiat Hang cuma menubruk udara kosong, dan kemudian Tong Lem Hao balas menyergap dari. Tubuh Tong Lem Hao dan Toh Jiat Leong berpapasan pesat di tengah udara, seakan hendak bertuburukan. Tong Lem Hao menyodorkan ujung tombaknya ke arah lawan. Samping, dengan gerak leong hao uci ceo, naga dan harimau lari berbareng, dan dua aliran hawa dingin yang sanggup membekukan darah melibat tubuh Toh Jiat Hang. Lawannya segera merasakan otot-ototnya menjadi kaku dan tidak sempurna lagi menjalankan perintah dari otak. Tubuhnya yang tengah melayang lalu jatuh dan terhempas di tanah seperti orang yang tidak bisa ilmu silat sama sekali. Biarpun kemudian Toh Jiat Hang dapat menyalurkan tenaga dalam untuk mengusir hawa dingin yang menyusup ke tubuhnya, namun jatuhnya yang konyol itu membuatnya amat malu di hadapan para prajurit. Sementara Tong Lem Hao terus mengejar Toh Jiat Hang sebagai andalan utama musuh di arna itu. Sebuah serangan lagi dilancarkan. Chai Chiu Hui Hun, lengan baju menyapu mega. Sepasang ujung lengan jubahnya tiba-tiba berubah seperti ribuan kupu-kupu yang beterbangan serentak, sekaligus hawa dingin yang terpancar bagaikan ribuan jarum tak. Berwujud yang menyusup ke segenap lubang kulit. Sambi satu mengertak gigi, Toh Jiat Hang memperkuat kuda-kuda dengan tubuh merendah, dan dekat menangkis secara kekerasanlah tidak rela dibuat jungkir balik untuk ketiga kalinya. Demi gengsinya. Apa mau dikata, ia kembali salah perhitungan, sebab serangan ketua HWL Yong Pang kali ini tidak termasuk keras melainkan lembut dan tajam. Sepasang tangan Toh Jiat Hang serasa berubah menjadi gumpalan es, ia hendak melompat mundur, tetapi kaki Tong Lem Hao lebih cepat melayang dengan tendangan Coan Sian Tengkak, menendang sambil memutar tubuh. Dan ia benar-benar harus jungkir balik untuk ketiga kalinya, bahkan kali ini langsung tingsan. Dengan rontoknya Toh Jiat Hang yang paling tangguh di pihak istana, tidak sulit lagi untuk menyebabkan kerumunan musuh dan mendekati Hang Taipa serta HW Seh Yong. Selamatkan diri lebih dulu seru Tong Lem Hao. Anak-anak sudah selamat. Kendornya kepungan memberi kesempatan bagi Hang Taipa dan HW Seh Yong untuk menerjang pecah kepungan musuh, dan melompat ke atas dinding bangsa Lenggoat Kiong. Sesaat kemudian, Pak Kiong Leong dan Tong Lem Hao juga sudah bergabung dengan mereka, dan segera bergerak pesat meninggalkan tempat itu. Pak Kiong Leong sebagai orang yang paling mengenal jalan-jalan dalam istana itu telah bertindak sebagai penuntun jalan bagi teman-temannya. Beberapa kali letusan bedil masih terdengar, tapi hanya menghantam tembok atau pepohonan saja. Para pengawal tidak sepenuh hati mengejar mereka, sebab tugas utama mereka adalah menjaga agar Pangeran Intai jangan sampai kabur dari Lenggoat Kiong. Para Komandan LW Eteng Wisu, Gician Siwi dan Hong Lin Kun kemudian pergi ke Yang Wan Kiong untuk menghadap Kaisar dan menanyakan keselamatannya. Ternyata tempat Kaisar itu tidak seujung rambut pun diganggu oleh Pak Kiong, Leong dan teman-temannya. Apalagi Yong Cheng sendiri tetap didampingi dua pembantunya yang tangguh, Kim Seng Pa dan Biao Beng Lama. Sementara itu, Pak Kiong Leong berempat tidak lama kemudian sudah tiba di kuil Taihutsi dekat pintu kota selatan, berkumpul kembali dengan Tong Gin Yan, Se Bun Beng dan lain-lainnya yang sudah gelisah menunggu ke datangan mereka. Tetapi, begitu tiba di tempat taman, Hu Se Hiong langsung ambruk pingsan karena luka-luka dan kelelahannya. Keruan semua orang menjadi sibuk, namun pendeta di Taihutsi segera memeriksa luka-luka Hu Se Hiong dan mengeluarkan pernyataan yang melegakan hati, tidak apa-apa. Hanya luka ringan dan kelelahan, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Semuanya lega, tapi muncul masalah baru. Menurut rencana, sebelum matahari terbit mereka harus sudah meninggalkan Pak Hia, karena penggeledahan kota secara besar-besaran pasti akan dilangsungkan sebagai akibat dari keributan di istana tadi. Tetapi karena keadaan Hu Se Hiong, bagaimana bisa meninggalkan kota Pak Hia? HWSL pemimpin Taihutsi itu agaknya bisa memahami kebingungan orang-orang itu, maka berkatalah ia sambil tersenyum. Jangan khawatir, itu bukan masayah besar. Aku kenal sebuah terowongan bawah tanah yang aman menembus sampai keluar kota. Dulu terowongan itu dibuat oleh orang-orang dinasti Beng menjelang keruntuhannya, ketika merceka ketakutan mendengarlah karcu seng akan merebut kota. Tubuh Huyang Chu bisa dibuatkan tandu sebentar oleh murid-muridku, sebelum fajar akan beres semuanya. Pak Kiong Leong menepuk pundak C. HWSL sambil berkata, Tio Congpeng, rupanya kah sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan teliti. HWSL itu tertawa mendengar ia masih juga dipanggil T. J. O. Congpeng. Lah dulu memang salah seorang perwira setia bawahan pangeran Intai, ikut bertempur menaklukan Jinghai. Dan gigih mendukung perjuangan pangeran Intai merebut haknya atas tahta. Namun ketika Intai berhasil dilucuti dan menjadi burung dalam sangka remas di bangsal Lenggoat Kiong, ia menjadi kecewa. Namun ia tetap dipak hia dengan menyamar sebagai seorang HWSL untuk tetap mengawasi keadaan, diam-diam menunggu kesempatan kalau muncul peluang bagi pangeran Intai untuk bangkit kembali merebut tahta. Tanda petik. Meskipun malam itu ia kecewa karena Pak Kiong Leong dan teman-temannya gagal membebaskan pangeran Intai, namun ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Penjagaan di dalam istana memang demikian ketatnya, sampai Pak Kiong Leong dan teman-temannya yang merupakan jago-jago tua berilmu tinggi itu juga gagal menembus penjagaan itu. Sementara itu, Pak Kiong Leong merasa di luar dugaan ketika melihat pangeran Intong bersama-sama ada di kulil itu pula. Pangeran itu kini sudah berpakaian pantas, tidak compang. Camping lagi, dan gelang-gelang borgol di tangan dan kakinya sudah tidak nampak lagi. Apa kabar? Paman pangeran Intong menyapa Pak Kiong Leong sambil tersenyum-senyum. Sahut Pak Kiong Leong, selamat. Pangeran. Hamba tidak menduga kalau malam ini pangeran berhasil lolos pula dari penjara istana. Demikianlah, Paman. Ketika para penjaga agak lengah karena memusatkan perhatian untuk memendung serbuan Paman dan lain-lainnya, aku berhasil kabur setelah memutuskan rantai dengan tanganku. Kepala Seng Paman terangguk-angguk dan mulutnya berkomentar, Hebat. Agaknya Jien Kin Keng Hoat, lemu kekuatan seribu kati, yang pangeran latih sudah meningkat pesat selama terkurung dalam penjara. Itu tidak lepas dari petunjuk-petunjuk Paman yang pernah diberikan dulu itulah sebabnya. Terima kasih kalau pangeran menganggap hamba berjasa, tukas Pak Kiong Leong. Tetapi hamba ingin tahu berita tentang seseorang. Siapa yang hendak Paman tanyakan pangeran Indi, pangeran kedelapan, Sahut. Pak Kiong Leong. Bukankah pangeran Indi dikurung di satu tempat dengan pangeran? Kenapa ia tidak diajak menyelamatkan diri sekalian? Sejak semula memang Intong sudah menduga akan ditanyai seaperti itu, dan ia sudah siap juga dengan jawabannya, memang seharusnya aku tolong kakanda Indi sekalian, kasihan dia. Tetapi aku tidak sempat, sebabnya waku sendiri terancam dan terpaksa aku tinggalkan dia. Tidak sempat atau tidak mau dalam suara Pak Kiong Leong terkandung nada tuduhan. Hati Intong terguncang melihat tatapan mata pamannya yang tajam, ia tidak berhasil membuat dirinya untuk tidak kelihatan gugup lah menjawab tanpa berani menatap mata Pak Kiong Leong, benar-benar tidak sempat, Paman. Masa aku tega meninggalkan kakanda Indi sendirian dayam penjara, kalau tidak benar-benar terpaksa. Pak Kiong Leong tahu Intong berdusta, dan ia menjadi muaklah tahu benar, ambisi Intong untuk bertahta tidak kalah besarnya dengan In Cheng yang saat itu sudah menjadi Kaisar Yong Cheng, juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Pak Kiong Leong yakin, seandainya Intong punya kesempatan menolong Indi, tetap tidak akan ditolongnya, malah akan gembira kalau Indi mampus dayam penjara, sebab berarti akan berkurangnya seorang saingan. Nafsu berkuasa dari anak-anak Hong Hai telah membuat mereka lupa ikatan persaudaraan. Itulah sebabnya ada pepatah dari gedung-gedung megah lahirlah orang-orang tidak becus dan penghianat-penghianat, dari gubuk-gubuk riut lahirlah pahlawan-pahlawan sejati. Sekarang pangeran hendak kemana tanya Pak Kiong Leong kemudian. Kali ini Intong menjawab dengan gagah dan kepala diangkat, aku harus membebaskan. Negara ini dari seorang tirani busuk macam Kakanda Yong Cheng. Aku dengar sahabat-sahabat dari Leong Pang sedang berjuang juga ke arah itu, karena setujuan, aku siap memimpin HWL Leong Pang untuk mencapai tujuan mulia itu. Pangeran Intong bukan pelawat namun mampu menimbulkan senyum orang-orang HWL Leong Pang lewat peragaan ketebalan kulit muka yang luar biasa itu, lewat kata-katanya itu. Tidak pernah ikut mendirikan HWL Leong Pang, juga tidak pernah berjerih payah bersama HWL Leong Pang, dan mendadak langsung menawarkan diri untuk memimpin. Sedangkan Tong Lem HOU berkata, sambil tersenyum, sungguh merupakan suatu kehormatan besar, kalau HWL Leong Pang dipimpin seorang yang amat berbakat seperti pangeran. Tiba-tiba wajah pangeran Intong menjadi cerah dengan senyuman, sementara wajah orang-orang HWL Leong Pang kehilangan senyum dan digantikan kekagetan. Yang tersenyum maupun yang cemberut punya penyebab yang sama, mengira kedudukan ketua HWL Leong Pang benar-benar akan diserahkan kepada pangeran Intong. Apakah Tong Lem HOU juga ikut-ikutan akan menjadi pelawak? Intong sudah membayangkan dirinya akan memimpin sebuah serikat dunia persilatan yang punya berpuluh-puluh ribu anggota yang gagah berani dan mahir silat, suatu modal berharga buat merintis ambisinya ke arah tahta. Namun kata-kata Tong Lem HOU berikutnya membuatnya kecewa, tetapi HWL Leong Pang dibebankan ke pundaku dan aku tidak berani menyerahkannya kepada orang lain. Lagi pula, mana pantas seorang bangsawan agung seperti pangeran memimpin gerombolan orang-orang kasar seperti kami? Orang-orang HWL Leong Pang lega, sementara Intong kecewa, tapi tidak bisa memaksa. Biarpun dia seorang pangeran, tapi nyawanya hanyalah nyawa saringan belaka. Bahkan kalau kalsar masih juga menguber nyawanya, tidak ada perlindungan lain kecuali Orang HWL Leong Pang, berarti sisa hidupnya bergantung kepada belas kasihan orang-orang HWL Leong Pang. Sementara itu, seorang HWS Yomuda telah melaporkan bahwa usungan untuk HOU Sehiong sudah selesai dibuat, dan Hiyang Chu HWL Leong Pang itu juga sudah sadar dari pingsannya. Tong Lem HOU dan lain-lainnya segera menuju ke bilik belakang untuk menengok keadaan HOU Sehiong. Bagaimana keadaanmu, Saudara HW tanya Tong Lem HOU setelah berdiri di samping pembaringan. Sahut HW Sehiong, aku tidak apa-apa dan sekarang sudah kuat kembali. Maaf bahwa keadaanku membuat kalian menunda rencana untuk segera meninggalkan kota. Tapi sekarang aku sudah siap untuk berangkat. Memang kita akan segera berangkat, dan sebuah usungan sudah disiapkan untukmu, Saudara. Usungan itu tidak perlu, sebab aku sudah sanggup berjalan atau menunggang kuda. Sahut HW Sehiong, aku tidak ingin diusung seperti nenek-nenek penyakitan. Kami tidak akan mengusung nenek-nenek penyakitan, tapi macan penyakitan, sahut Tong Lem HOU yang disambut senyuman semua orang. Julukan HW Sehiong memang U Ibin Peng HOU, macan penyakitan bermuka kuning. Akhirnya HW Sehiong menurut juga untuk naik usungan yang akan diangkut Ji Han Lim dan Kiong Wan Peng. Namun masih juga ia mengerut tuh. Apakah aku tidak perlu diselimuti dan pelipisku ditempeli koyok agar kelihatan lebih memelas lagi? Tidak ada yang menyahut, kecuali Hong Taipa, nanti aku carikan koyok sampai mu kamu penuh tertutup koyok semua, termasuk metu dan mulutmu. Pendeta pemimpin Taihut segera membawa tamu-tamunya ke belakang, ke sebuah kakus. Semua orang sudah siap sedia untuk mencium bau busuk, Namun ternyata kakus itu tidak berbau sebab sama sekali tidak perah diisi, hanya sekedar menyamarkan. Mulut terowongan rahasia yang akan sampai keluar kota Pak Hia ketika lantai batu diangkat, nampak sebuah tangga batu turun ke bawah. Inilah terowongan yang kukatakan tadi, yang dulu digunakan kabur oleh para bangsawan kerajaan Beng ketika Laskar Pemberontak Lichu Seng menyerbu kota, kata si pendeta pemimpin Taihut si. Selamat jalan, Pak Kiong Goan SWS sekalian. HWS show itu lalu menyerahkan obor di tangannya ke tangan Pak Kiong Leong, dan memberi hormat. Namun hormatnya bukan dengan merangkap sepasang telapak tangan seperti lazimnya pendeta, melainkan berlutut dengan kaki ditekuk sebelah dan sebelah tangan menekan tanah. Itulah hormat secara militer. Pak Kiong Leong tersenyum, selamat tinggal, Tio Chong Teng. Perjuangan kita tidak berhenti hanya sampai di sini, sampai Pangeran Intai mendapatkan haknya yang syah. Kuharap Chong Peng tetap berjiwa para jurid, biarpun berpakaian pendeta. Inilah terowongan yang kukatakan tadi, yang dulu digunakan kabur oleh para bangsawan kerajaan. Beng ketika Laskar Pemberontak Lichuseng, menyerbu kota. Aku bersumpah untuk tetap setia kepada cita-cita Pangeran Intai, Goan SWE. Percakapan itu membuat Itong merasa iri kepada Intai. Intai punya pendukung setia yang siap berkorban nyawa, sedang dia sendiri punya apa? Ambisinya untuk merebut tahta agaknya akan menempuh jalan yang amat panjang, tetapi ambisi itu sendiri tidaklah padam. Tiba-tiba muncul sebuah gagasan untuk bergabung dengan HWL Yongpang, tidak apa-apa sebagai anggota yang paling rendah, asal kelak perlahan-lahan bisa merebut kedudukan sebagai ketua HWL Yongpang untuk digerakkan melawan Kaisar Yongpang. Dengan rencana yang tersusun di benaknya itulah Intong kemudian melangkah bersama rombongan itu, menyusuri terowongan bawah tanah itu. Meskipun si pendekta Taihutsi berkata bahwa jarak untuk sampai keluar kota hanyalah dekat tetapi dekat untuk ukuran kota sebesar Pak Hia memerlukan ribuan langkah juga. Terowongan itu kadang-kadang bersimpangan dengan parit-parit bawah tanah yang mengalirkan air buangan yang kotor, sehingga tidak jarang mereka harus menyeberangi air setinggi betis di mana di atasnya terapung-apung kotoran manusia dari berbagai ukuran, yang keras maupun yang lembek. Selama perjalanan di lorong itulah Intong mencoba mengambil hati teman-teman barunya. Jika mereka harus melintasi genangan air busuk, Intong tidak segan-segan menggendong anak-anak kecil seperti Tong San Hang, Tong Hai Long atau Sebun Hangeng. Melihat tindak tanduk pangeran ke-9 itu, Tong Lem HOU agak tertarik juga hatinya. Pikirnya diam-diam, pangeran ini biarpun sering berbicara terlalu muluk dan agak kejam, tapi masih ada segi-segi baiknya juga, dan ilmunya juga cukup hebat. Kalau segi baiknya bisa dikembangkan dan sifat buruknya dilenyapkan, ia bisa menjadi seorang pendekar yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Demikianlah pikiran Tong Lem HOU yang selalu terarah ke kebaikan dan kesejahteraan sesama. Bahkan sering pikiran demikian membuat ujung kakinya menyentuh perangkap tanpa terasa. Beberapa hari kemudian, rombongan itu sudah cukup jauh dari pak hia dan ketegangan pun semakin mengendor. Namun perjalanan itu masih terhitung lambat, sebab membawa seorang sakit seperti Hu Sehiong yang dinaikan kereta, sedang lain-lainnya menunggangi kuda. Sejak keluar dari pak hia, Hong Taipa, Sebun Beng, A.U Yang Siau Hang serta Sebun Hang Eng memisahkan diri untuk langsung pulang ke rumah mereka di Lok Yang. Biarpun mereka adalah pendekar-pendekar yang tak segan bertempur demi kebenaran, tetapi dalam urusan pertikaian Yong Cheng dengan inti, mereka anggap itu urusan politik yang harus dijauhi. Dalam politik, kabur sekali batasnya antara yang benar dan yang tidak. Semu pihak merasa benar dan punya alasannya sendiri. Sendiri. Karena itulah Sebun Beng dan seluruh keluarganya merasa lebih baik tidak tercebur urusan itu. Sementara itu, permohonan Intong supaya boleh ikut ke Tiau Im Hang telah dikabulkan oleh ketua HWL Yongpang. Tetapi atas saran Pak Kiong-Liong, supaya Intong tidak membuat susah HWL Yongpang, namanya diganti dengan nama Samara Chiu Tongen. Intong menerima saran itu, bagaimanapun juga ia merasa lebih aman dibalik nama Samara. Hari berikutnya, HWL Yongpang yang merasa sudah sembuh itu berontak dan tidak mau lagi disekap dalam kereta. Ia melanjutkan perjalanan dengan berkuda seperti lain-lainnya. Setelah kau sembuh, Hi Yang Chu, jadi tidak cocok dengan julukanmu lagi, kata Ji Han Lim. Berseloroh. HWL Yongpang menjawab seloroh itu dengan pura-pura menggerutu, Wah, kalau gara-gara julukanku aku harus berbaring terus dalam tenda, lebih baik ku buang saja julukan. Sambil bercakap-cakap dan bersenda gurau, mereka melanjutkan perjalanan tanpa tergesa-gesa lagi. Hari itu mereka tiba di tepi sebuah padang ilalang meliuk-liuk bergelombang seperti ombak samudera. Dan kalau kepala ditengadahkan, langit nampak biru bersih seperti kubah raksasa dari kaca yang jernih, awan hanya mengali sepotong-sepotong seperti buih di lautan. Mereka jadi merasa diri mereka seperti cengkerik-cengkerik yang dikurung di bawah gelas kaca, begitu kecil disbanding kebesaran alam. Sayang, keheningan agung itu segera terganggu oleh surah gemuruh dan bumi bergetar bagaikan ada gempa kecil. Suaranya dari arah timur, dan siapapun paham bahwa itulah suara rombongan penunggang kuda yang berderap kencang. Semuanya menoleh. Dari sebelah timur nampak titik-titik hitam yang bergerak mengejar mereka, makin lama makin jelas, sampai akhirnya kelihatan pakaian dari para pengejar itu. Sebagian dari mereka berkepala. Gundul dan memakai jubah merah, itulah para pendetaang ih kau. Sebagian lagi berpakaian jubah pendek, satin ungu dan memakai topi cating berhias benang-benang merah jelas merekalah jago-jago pengawal pribadi kaisar Yong Cheng. Dan sisanya berpakaian hitam-hitam ringkas, yaitu kaum hiat ticu yang merupakan alkojo-alkojo ganas demi kepentingan Yong Cheng kelompok yang terkenal dengan kantong kulit terbang mereka. Melihat mereka, Ciu Tong Nen alias Intong telah menggosok-gosok tinjunya dengan geram, bagus, bagus makin banyak anjingnya Yang Cheng yang datang, akan senakin puas aku melampiaskan dendamku selama ini. Tetapi Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU sebagai orang-orang tua yang banyak pengalaman dan berkepala dingin, tanpa saling mengutarakan mereka punya perhitungan yang sama. Kalau Yang Cheng mengirim kelompok jagoannya untuk mengejar, tentu semua kekuatan di pihak Pak Kiong Leong sudah diperhitungkan dan kelompok pengejar tentu li. Bih kuat, supaya regu pengejar itu tidak sekedar cari mampus. Maka Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU sama-sama berpendapat bahwa carsa terbaik adalah menghindar, apalagi di antara mereka ada dua anak-anak yang bagaimanapun juga pasti membebani pikiran yang tua-tua. Si anak kembar Tong Sem HOU dan Tong Heilang yang baru berusia 12 tahun itu sendiri malah tidak kelihatan takut. Mereka sudah nenghunus pedang masing-mas NG, dan wajah berseri-seri seolah hendak bermain perang-perangan dengan teman-teman sebaya mereka. Tetapi mereka kecewa ketika mendengar Tong Lem HOU berkata dengan tegas, Kita hindari musuh. Jangan bertindak sebagai pahlawan konyol. Maka kuda-kuda tunggangan mereka pun segera dipacu menjauhi kejaran musuh. Tong San Hang dan Tong Heilang ternyata juga penunggang-penunggang kuda yang tangkas, biarpun mereka kecewa karena batalnya permainan perang-perangan setidaknya ada. Permainan kejar-kejaran yang mengasyikan di padang luas itu. Kedua orang tua merekalah yang berkali-kali berteriak dengan cemas agar mereka berhati-hati. Memang benar perkiraan Pak Kiong Leong dan Tong Lem HOU, bahwa regu pengejar adalah regu yang lebih kuat. Rombongan pendeta Ang Ihkau dipimpin sendiri oleh Giao Beng Lama serta lima orang muridnya yang tangguh. Kelompok jubah pendek ksatin ungu dipimpin langsung oleh Kim Sengpa dan membawa jago-jago tangguh seperti Tiat Jiao Hui Ho, Rase Terbang Berkuku Besi, Syai Siao Kun Yang Bertubuh Kecil Bungkuk, Toat Beng Beng San, Payung Pencabut Nyawa, Sumah He Long, serta Heng San Sem Kiam, tiga pedang dari Heng San, yang terdiri dari Jian Ing Kiam, Pedang Seribu Bayangan, Ho Seliang, Lam Tai Hong, Prahara Selatan, Au Yang Kong dari Hou Kiem Eng, pendekar pedang terbang, Tong Yu, sedang rombongan Hiat Tichu berjumlah 30 orang, dipimpin langsung oleh komandannya yang fanatik, Hap Tu, dan Wak Yei. Komandannya, Pak Lian H.O.U. Kaum Hiat Tichu ini bukan saja mahir dengan kantong-kantong terbang pemenggal kepala, tapi secara perorangan mahir silat pula, yang lebih hebat mereka membawa 15 pucuk bedil. Tuga mereka sudah dijelaskan dengan tegas oleh Yong Cheng sendiri. Tumpas habis seluruh rombongan musuh. Apalagi karena di antara musuh terdapat Pak Kiong Leong dan Pangeran Intong yang senantiasa bisa membahayakan kedudukan Kaisar. Yang Cheng tahu Intong tidak punya kekuatan pendukung sebesar rente, tapi hatinya tetap tidak tenteram kalau membiarkan Intong berkeliaran bebas di luar istana, sebab kekuatan toh gampang dikumpulkan. Karena itu macan harus dibunuh sebelum tumbuh gigi dan kukunya. Dengan demikian, kekuatan regu pengejar itu memang tidak tanggung-tanggung. Lebih baik kelebihan tenaga daripada gagal. Ketika melihat rombongan orang HWL Yongpang berusaha lari, Kim Sengpah sebagai pimpinan tertinggi regu pengejar itu berseru. Kejar. Siapkan bedil. Kita perpendek jarak sampai pas dengan jangkauan peluru. Jago-jago istana itu segera menjepitkan kaki mereka ke perut kuda, dan memacu kuda lebih cepat iagi. Maka terjadilah kejar-kejaran di padang luas itu. Kim Sengpah yang merasa pihaknya lebih hunggul, telah memerintahkan rombongannya untuk maju dengan menyebar seperti busur raksasa. Dengan demikian ia takkan membiarkan satu buru ampun lolos. Batok kepala mereka semua harus bisa dipersembahkan kehadapan Kaisar Yongcheng. Ternyata kuda tunggangan para jagoan istana itu rata-rata lebih baik dari kuda tunggangan buruan mereka. Itulah kuda-kuda yang berasal dari gurun pasir, umumnya bertubuh tegar dan berkoki panjang. Maka para pengejar lebih dekat lagi dengan buruan mereka, meskipun yang dikejar juga sudah berpacu habis-habisan. Ketika jaraknya dirasa sudah cukup, Kim Sengpah mengkomando para pemegang bedil, tembak suaranya berbarengan dengan seruan Pak Kiong Leong untuk seluruh rombongannya, membungkuk rapat di punggung kuda dan berpencar. Perintah dilaksanakan hampir berbarengan dengan letusan bedil-bedil itu. Tak seorang kena, namun tiap orang sadar, kalau bedil-bedil itu terbernyanyi maka akan ada yang kena juga, entah siapa. Pak Kiong yang dengan dekat menempatkan dirinya sebagai perisai kedua anak kembarnya, kasih sayang seorang ibu yang rela membahayakan diri demi darah dagingnya. Untung peluru-peluru gelombang pertama hanya berdesing di atas kuping kuda. Rupanya bagi para penembak agak sulit juga untuk mengincar dengan tenang, selagi tubuh mereka berada di atas kuda-kuda yang berlari kencang. Namun penembak-penembak itu tidak menembak sekaligus, melainkan terbagi tiga regu, masing-masing regu terdiri dari lima orang. Setelah regu pertama selesai menembak dan mulai mengisi obat dan peluru, disusul. Regu ketiga, bedil-bedil regu pertama sudah siap ditembakkan lagi. Gila geram tong lem hao umarah. Ia sadar pihaknya terancam bahaya. Apalagi musuh semakin dekat, dan tentunya akan dapat memidik lebih cermat. Dan entah berapa banyak persediaan obat peledak dan peluru mereka. Di saat genting itu, pong lem hao uingat keping-keping uang di kantongnya. Sambil berpacu, ia mengambil dua keping dan kemudian disambitkan ke belakang dengan sekuat tenaga, karena pengerahan tenaga dalamnya, maka keping uang kecil itu sanggup melesat menyeberangi jarak puluhan langkah dengan pengejar-pengejarnya, dan menancap di jidat dua orang penembak terdepan. Keduanya langsung roboh terbanting dari kuda. Bagus, Pang cu desis Jihan Lim yang kagum melihat kepandayan ketuanya itu. Sayang kampak-kampak kecil ku takkan dapat mencapai jarak sejauh itu, harus menunggu lebnih dekat lagi. Sedangkan Pak Kiong Leong sambil berpacu di atas kuda masih juga sempat bercanda. Ketua HWL Yongpang sekarang menjadi dermawan yang bagi-bagikan uangnya secara rawal. Yasahutong Lemhau. Sejak dulu Ketua HWL Yongpang termasyur sebagai seorang baik budi dan murah hati. Sambil berbicara, kembali tangannya terayun ke belakang untuk melemparkan dua keping uang lagi dua penembak lagi roboh dari kuda, yang seorang sempat menekan pelatuk bedilnya, tetapi ia hanya menempak langit. Bang Satgi Lakim sempat berteriak marah melihat regu penembak yang dijadikannya ujung tombak itu kena diperteli oleh Tong Lemhau. Tong Lemhau, kalau kau memang lelaki sejati, berhentilah dan bertarung seribu jurus denganku. Namun Tong Lemhau sadar bukan waktu dan tempatnya untuk sebuah duel pribadi menentukan tinggi rendahnya ilmu, melainkan saat-saat gawat untuk menyelamatkan seluruh rombongannya. Maka dibiarkannya saja Kim. Seng Pa gembar-gembor, dan ia sendiri asik menjadi dermawan dengan uang-uang logamnya. Namun peluru-peluru para jagoan istana bukan tanpa hasilip pula. Hou Sehiong yang lukanya baru saja sembuh, tahu-tahu pundaknya terhunjam sebutir peluru panas, sehingga tubuhnya tersentak dan hampir menjelat dari kudanya, pundaknya pedih dan matanya berkunang-kunang. Tapi sebelum pingsan, ia masih ingat untuk memeluk leher kudanya rat-rat sehingga tidak jatuh. Ji Han Lim juga roboh terbanting dari kuda. Bukan karena kena peluru, namun karena kudanya lah yang kena, tertembus pantaknya sehingga meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak, membuat penunggangnya jungkir balik. Kini Ji Han Lim dengan metu, terbelalak ngeri melihat puluhan kaki kuda musuh sedang berderak gencang, siap melindas tubuhnya. Saudara Ji teriak yang wan pengcemas. Tanpa ingat bahaya bagi dirinya sendiri, ia memutar balik kudanya untuk coba menolong. Rekannya itu. Tong Lam H.O.U. juga memutar balik kudanya, karena ia selalu memandang nyawa setiap anak buahnya sama berharganya dengan nyawa keluarganya sendiri. Biarpun harus mempertaruhkan nyawa, ia tetap berusaha menolongnya. Namun Tong Lam H.O.U. dan Kyung Wan Peng masih kalah cepai dari Kim Seng Pa. Waktu itu, Ji Han Lim telah melompat bangun dan menghunus sepasang kampak bertangkai pendeknya, siap melawan mati-matian. Ketika Kim Seng Pa tiba di hadapannya, tanpa takut ia mulai menyerang dengan jurus Ngô Ting Kaisan, Ngô Ting membuka gunung, untuk membaco kaki dan pinggang lawannya yang duduk di atas kuda. Memang Ji Han Lim termasuk salah satu jago andalan H.O.U.U. Namun di hadapan Kim Seng Pa dia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru belajar melangkah. Selisih ilmunya dengan kakek bermata merah itu terlalu jauh. Maka ia kaget ketika sepasang pergelangan tangannya tiba-tiba tercengkeram sepasang. Tangan yang sekuat jepitan besi, tenaga besarnya yang dibangga-banggakannya itu pun lenyap tak keruan kemana. Tubuhnya menjadi seringan seekor anak ayam yang disambar seekor elang. Secepat kilat, Kim Seng Pa menotok pinggang Ji Han Lim sehingga si malaikat kampak terbang itu lumpuh seketika. Tubuhnya lalu dilemparkan ke arah para hiat T.C.U. sambil berteriak, lekat terat-terat. Tong Lam H.O.U. dan Kiong Wan Peng sama-sama beringas melihat Ji Han Lim tertangkap. Tetapi Tong Lam H.O.U. yang berusia lebih tua juga dapat lebih mengendalikan hatinya, sehingga ia meneriaki Kiong Wan Peng, saudara Kiong, mundur dulu. Selama saudara Ji masih hidup, masih akan ada banyak kesempatan untuk menolongnya. Kiong Wan Peng membenarkan dalam hati akan perintah ketuanya itu. Percuma berlaku nekat-nekat dan di hadapan musuh yang jauh lebih kuat, malah akan menambah jumlah korban di pihak sendiri. Maka ia pun balik kembali ke dalam rombongan. Dengan kuda-kuda tunggangan yang lebih baik, jago-jago istana berhasil semakin dekat dengan buruan mereka. Semakin dekat, semakin cermat pula bidikan bedil mereka, dan berarti akan semakin besar kemungkinannya untuk mengenai lawan. Bukan saja semua anggota rombongan HWL Yongpang yang kebingungan, bahkan Pak Kiong Yong yang dikenal sebagai gudang pengalaman dan siasat itu pun belum menemukan akal untuk mengatasi kesulitan itu melawan mati-matian adalah tindakan tanpa akal, yang hanya dilakukan kalau sudah tidak ada jalan lain lagi. Pak Kiong Yong berharap agar menemukan tempat seperti hutan atau bukit yang bisa dijadikan tempat main kucing-kucingan dengan musuh, biar ada sedikit harapan tapi padang ilalang terlalu rata. Sejauh Matthew memandang hanyalah kelihatan ilalang yang bergelombang. Lernbut, tak ada tempat sembunyi kecuali untuk Yan. Keadaan jadi bertambah mencemaskan, ketika dari arah depan tiba-tiba muncul pula sepasukan orang berkudayar, membawa bendera. Nampaknya ada pasukan kerayaan pula dari depan, sehingga Pak Kiong Yong dan seluruh rombongannya akan terjepit dari depan dan belakang. Dalam keadaan seperti itu tertahan lagi Pak Kiong yang berlinang-linang air matanya. Bukan nasibnya sendiri yang dicemaskan, melainkan nasib payahnya, suaminya, anak-anaknya, mirtuanya dan teman-tenan seperjalanannya. Jauh-jauh mereka meninggalkan Tiao Im Hang hanya untuk menbebaskan Tong San Hang dan Tong Hai Long, tak terduga malah kini sekian banyak nyawa tertumpas habis di tengah padang Rai Lai Ang itu. Pasukan yang datang dari depan, berjumlah kira-kira lima pukuh orang. Mereka berteriak-teriak gemuruh, dan nampaknya membawa beberapa pucuk bedil juga. Sebenarnya Kim Seng Pa sendiri heran melihat munculnya pasukan dari depan itu. Apakah Kaisar selain memerintahkan kelompoknya juga memerintahkan kelompok lain untuk menghadang rombongan Pak Kiong-Liung? Namun bagai nanapun juga, ia merasa kebetulan kalau ada yang membantunya meringkus para buronan itu. Sementara itu, setelah merasa jaraknya pas, dua orang Al Gojo Hyat Ticu mengeluarkan kantong-kantong kulit mereka, dan sesaat kemudian melayanglah benda-benda maut pemetik kepa itu di angkasa. Kedua Al Gojo itu benar-benar kejam, sebab yang diancam. Dengan senjata mereka adalah si anak kembar Tong San Hang dan Tong Heilang yang merupakan sasaran-sasaran paling lemah. Namun ulah kedua Al Gojo Hyat Ticu itu mencelakakan mereka sendiri sebab tindakan mereka menancing kemarahan kedua orang kakek dari anak-anak yang terancam itu. Tanpa peduli peluru yang berdasingan di sekitarnya, tubuh Pak Kiong-Liung tiba-tiba melambung tinggi, tangannya menyambar ke arah rantai pengendali kantong maut itu dan disentakannya sepenuh tenaga dan penuh kemarahan. Akibatnya hebat. Si Al Gojo yang memegangi ujung rantai jadi tertarik terbang dari meninggalkan punggung kudanya dan melayang ke arah Pak Kiong-Liung. Bentak Pak Kiong-Liung, binatang, terhadap seorang anak kecil pun kau hendak bersikap begitu keji. Tangan kiri tetap menarik rantai, tangan kanan menyongsong dengan kekuatan HWL-Liung Sinkeng sepenuhnya. Cukup tersambar angin pukulan panas dari jarak sepuluh langkah lebih, tubuh si Al Gojo kejam langsung berubah menjadi segumpal daging hangus. Tapi masih ada hukuman tambahan. Di tubuh Al Gojo itu rupanya menyimpan beberapa kantong obat bedil, yang begitu kena panas pukulan HWL-Liung Sinkeng langsung meledak, membuat tubuh si Hiat Ticu tercerai berai. Kepalanya ke barat, kakinya ke timur, dan bagian-bagian tubuh lainnya ke arah yang berbeda-beda. Sementara itu, Al Gojo kejam yang satu lagi juga sudah menjadi korban kemarahan Tong Lam Hau. Kantong mautnya terpukul rusak oleh Pek Gong Chiang, pukulan udara kosong, lalu tubuh Tong Lam Hau melayang meninggalkan kudanya sendiri untuk menerkam ke arah si Al Gojo yang hendak membunuh cucunya itu. Al Gojo yang diincar tak sanggup membela diri dari kemarahan dasyat ketua HWL-Liung Pang itu. Sebuah pukulan jarak jauh membuatnya mencelat terlempar dari kudanya, dengan tulang-tulang remuk total dan darah mebeku di dalam saluran-salurannya. Tong Lam Hau sendiri dengan ringan hinggap di atas kuda bekas tunggangan korbannya itu. Kalian memang blis-iblis yang pantas mampus gramnya sengit. Dengan tindakannya meninggalkan rombongannya tadi, kini Tong Lam Hau sudah berada di tengah-tengah barisan musuh seorang diri. Namun ia tetap mengamuk dengan garang. Sepasang tangannya memukul berturut-turut. Dan dua lagi Al Gojo Hiap Ticu roboh kena angin pukulannya, dengan tubuh membeku. Dua orang Hiap Ticu lainnya diam-diam mengincar dengan bedil, dari sudut yang kurang diawasi, dan mereka yakin akan kena sebab sasarannya cukup dekat. Namun sebelum pelatuk sempat ditekan mereka sendiri sudah roboh tertembus peluru, dari pasukan yang muncul dari depan itu. Ternyata pasukan yang muncul dari barat itu bukan bala bantuan buat Kim Seng Pa, melainkan sisa-sisa prajurit Hui Lyong Kun, pasukan naga terbang, bawahannya Pak Kiong Lyong dulu. Kedatangan mereka mengejutkan regu pengejar dari istana, apalagi mereka membawa bedil juga biarpun hanya beberapa pucuk. Waktu itu, antara yang mengejar dan dikejar sudah bercampur aduk dayam sebuah pertempuran yang sengit. Kalau sudah seperti itu, tidak ada waktu lagi untuk mengisi bedil atau menerbangkan kantong kulit Hiap Ticu, melainkan masing-masing pihak akan lebih mi. Ngandalkan ketangkasan bersilap dan mi nunggang kuda masing-masing. Biao Beng Lama sendiri telah memutar kuda untuk menghadapi Tong Lem Hao alangkah besar pujian yang bakal diterimanya kalau ia berhasil membawa batok kepala Ketua HWL Lyong Pang itu kehadapan Kaisar. Sebab Ketua HWL Lyong Pang itu sudah mendapat Capula sebagai pemberontak karena berani bersekongkol dengan Pak Kiong Lyong. Pang Cu, kebesaran namamu sudah ku dengar sejak aku masih di Tibet, sekarang aku mohon pengajaranmu. Seru Biao Beng Lama dengan congkak, sambil menggerakkan sepasang tangannya untuk sebuah serangan jarak jauh. Serangan itu sebenarnya agak curang, sebab Tong Lem Hao tengah menghadap kejurusan lain setelah merampungkan dua musuh. Tapi Ketua HWL Lyong Pang itu merasa datangnya serangan dari samping dan sempat melompat menghindar meninggalkan punggung kudanya. Kuda tunggangannya lah yang menjadi korban serangan Biao Beng Lama. Kepala kuda itu seolah meledak sampai isi kepalanya berhamburan, dan binatang itu pun segera roboh mampus. Siapapun yang ada di arna itu kagum melihat kedasyatan pukulan pendekta Tua Ang Ihkau itu. Memang banyak jagoan dunia persilatan yang dengan tangan kosong bisa memecahkan kepala seekor kuda, bahkan kebau, tetapi memecahkan kepala kuda dari jarak belasan langkah hanya dengan angin pukulan, itulah hal yang luar biasa. Tong Lem Hao sendiri tidak berani memandang enteng. Ketika Biao Beng Lama dan kudanya kembali menerjang ke arahnya, Tong Lem Hao menyambutnya dengan gerak henghun liucui, mega meluncur dan air mengalir. Gelombang hawa dingin yang menusuk tulang segera menggulung ke arah Biao Beng Lama. Kali ini gantian si toko hang Ihkau yang harus buru-buru melompat meninggalkan kuda. Kuda tunggangannya tersambar gelombang. Hawa dingin, dan langsung roboh membeku dengan empat buah kaki menjulang ke langit. Biao Beng Lama dan Tong Lem Hao kini soling berhadapan, dan tanpa banyak bicara lagi langsung saling geberak. Mula-mula masih kelihatan bagaimana mereka berdua saling memukul, menangkis, menendang, mengelak, menyapu dan gerak-gerak silat lainnya, namun makin lama gerakan mereka makin cepat sehingga gerak mereka semakin nampak kabur. Biao Beng Lama yang berjubah merah itu menyambar kian kemari dengan cepatnya, sehingga mirip segumpal cahaya merah yang menyakitkan mata. Tetapi Tong Lem Hao meladeninya dengan tangguh tanpa terdesak sedikitpun, bahkan tidak jarang berhasil memaksa lawannya surut ke belakang. Sementara itu, para bekas prajurit Hui Lyong Kun, bekas anggota tentara berkuda terbaik di seluruh kekaisaran, telah menyerbu ke arah rombongan jago-jago istana dengan senjata-senjata mereka. Tak disangsikan lagi. Gelombang serbuan mereka mengejutkan para jagoan istana. Pemimpin mereka ialah Tokoh Lui bekas bawahan Pak Kiong Lyong yang berpangkat Jian Ho Tio, komandan seribu orang, yang merasa amat berhutang budi kepada Pak Kiong Lyong karena nyawanya pernah diselamatkan dalam sebuah pertempuran. Ketika Pak Kiong Lyong diumumkan sebagai pengkhianat dan buronan istana oleh Kaisar Yong Cheng, Tokoh Lui menjadi sakit hati, lebih-lebih setelah pasukan Hui Lyong Kun hendak diperateli dan dikebiri oleh Yong Cheng dengan jalan dipecah-pecah untuk digabungkan dengan pasukan-pasukan lain yang setia kepada Yong Cheng. Maka Tokoh Lui bersama sekitar 200 prajurit setianya lari dari Pak Kiong Lyong, membentuk sebuah gerombolan di tempat tersembunyi, sambil menunggu peluang untuk menghantam Kaisar Yong Cheng. Ketika ia dikabari oleh seorang pengintainya bahwa di Padang Ilalang sedang terjadi perburuan manusia, tanpa pikir panjang Tokoh Lui mengajak sebagian anak buahnya untuk melihat, dan alangkah gembiranya ketika menemui Pak Kiong Lyong, sehingga dia pun langsung terjun ke kancah pertempuran. Pak Kiong Lyong baginya bukan sekedar seorang panglima atasannya, tapi hampir dianggap ayahnya sendiri. Maka terguncanglah arna itu oleh ketangkasan dan kegarangan bekas prajurit-prajurit Hui Lyong Kun. Tokoh Lui sendiri menyapa Pak Kiong Lyong dengan semangat meluap-luap campur rasa haru, Goan S.W.A., selamat bertemu lagi. Tadinya Pak Kiong Lyong sudah putus harapan, mengira pasukan Tokoh Lui sebagai musuh, tapi setelah tahu siapa yang datang, dia pun tidak kalah gembira dan terharunya. Apalagi setelah melihat bendera Hui Lyong Kun yang berkibar-kibar di bawah salah seorang anak buahnya Tokoh Lui, sehelai bendera hitam bersulam gambar naga putih berselimut mega. Sahutnya, selamat, saudara Tokoh, berbahagia sekali aku boleh bertempur lagi di bawah panji-panji kebanggaan kita. Tokoh Lui bersenjata kampak bertangkai panjang, segera menerapkan kudanya ke tengah gelangganglah memang seorang ahli pertempuran berkuda, tenaganya pun besar, sehingga biarpun tipu-tipu permainan senjatanya tergolong polos dan kasar, tetapi amat berbahaya di medan yang cocok buat kepandainya. Beberapa algojoh yat ticu telah tersapu roboh oleh senjatanya. Anak buah Tokoh Lui juga menyerbu gelanggang dengan tidak kalah semangatnya. Kepandain dalam pertempuran berkuda mereka adalah hasil gemblengan Pak Kiong Lyong dulu. Dan kini, mereka seperti murid-murid yang ingin menunjukkan kepada guru mereka, untuk membuktikan bahwa mereka murid yang baik, yang tidak pernah melupakan ajaran guru mereka, bahkan sudah meningkatkannya. Mereka masuk gelanggang dengan menebar, kemudian memacu kuda mereka membuat garis siang menyilang melebar yang memperluas dalanggang pertempuran itu. Jago-jago istana, terutama kaum hiat ticu, mencoba menandingi keterampilan musuh dengan mengeluarkan kantong-kantong kulit pemenggal kepala. Kantong-kantong maut itu pun berterbangan di udara, mencari mangsa. Seorang bekas prajurit Hui Lyong kun berhasil diserang sehingga kehilangan kepalanya, namun sedetik kemudian si penyerang pun kehilangan kepala sebab lehernya dibabat seorang bekas prajurit lainnya, dari jurusan lain. Sementara itu, karena kelewat bergeirah, tokoh Lui telah keliru memilih lawan. Ketika ia melihat di dekatnya ada seorang kakek-kakek bermata merah dan berpakaian seragam jubah ungu, tanpa pikir panjang lagi tokoh Lui memajukan kudanya dan mengayunkan kampak bertangkai panjangnya. Kakek itu adalah Kim Sengpa yang berilmu amat tinggi. Baru saja senjata tokoh Lui bergerik setengah jalan, tahu-tahu tangan Kim Sengpa meluncur lebih cepat dan berhasil mencengkeram siku tangan tokoh Lui. Membuat tokoh Lui kehilangan tenaga dan tubuhnya hampir terseret turun dari kudanya. Namun tokoh Lui cukup dekat, dengan sebelah tangannya yang masih bebas, ia mencabut belati dari pinggangnya untuk ditikamkan ke leher Kim Sengpa. Kim Sengpa hanya terkekeh sambil mengejek, kau mencari mati, kepala Kim Sengpa tiba-tiba mengibas lalu kuncir rambutnya yang panjang dan putih keperak-perakan itu mendadak seperti sehelai cambuk berkekuatan raksasa yang melecut lengan tokoh Lui yang memegang belati. Belati tokoh Lui terpental, lengannya terasa pedih bukan main dan lumpuh. Sedangkan lengannya yang tercengkeram belum juga berhasil lepas, sampai tangannya serasa hampir patah. Dalam detik-detik berbahaya itulah Pak Kiong Leong datang menolong dengan melancarkan serangkaian pukulan ke kepala dan lambung Kim Sengpa, terpaksa Kim Sengpa harus melepaskan dulu calon korbannya untuk menangkis hantaman Pak Kiong Leong. Kepala Kim Sengpa tiba-tiba mengibas lalu kuncir rambutnya yang panjang dan putih keperak-perakan. Itu mendadak seperti sehelai cambuk berkekuatan raksasa yang melecut lengan tokoh Lui yang memegang belati. Dengan suara gemuruh bagaikan sepasang petir yang bertabrakan di langit, pukulan Pak Kiong Leong dan Kim Sengpa berbenturan dasyat. Akibatnya kedua kakek maha perkasa itu sama-sama terpental dari punggung kuda masing-masing. Kepada tokoh Lui Pak Kiong Leong masih sempat berkata, hati-hati memilih lawan, saudara tokoh. Setan tua ini bagianku. Sekarang Kim Sengpa dan Pak Kiong Leong telah berhadap-hadapan. Inilah kesempatan kedua bagi Kim Sengpa menghadapi Pak Kiong Hong. Dalam kesempatan pertama Du Yu. Kim Sengpa ka. Namun selama dua tahun Kim Sengpa telah bekerja keras menyempurnakan ilmunya, rasa percaya dirinya juga meningkat, sehingga kini tanpa rasa takut sedikitpun ia menghadapi Pak Kiong Leong. Tanpa banyak cakap lagi, Kim Sengpa mulai menyerang. Bahkanlah tidak sabar untuk mulai dengan gerak-gerak permulaan, tapi langsung memainkan 36 jurusi imu andalannya yang disebut Liu Hab Chiang Hoat, telapak tangan. Enam penjuru. Bersamaan dengan bentakannya rumput ilalang di sekitar dirinya tiba-tiba menyebab bagaikan dilecut. Perhara dibu terangkat naik menutupi angkasa, dan Kim Sengpa seolah berubah menjadi sesosok makhluk mengerikan dengan seribu pasang tangan yang bergerak serempak. Siap melumatkan lawannya. Pak Kiong Leong memang kaget, jelaslah lawannya tidak bisa disamakan dengan dua tahun yang silam. Cepat ia memasang kuda-kuda sambil mengerahkan HWL Leong Sengkeng, lalu ia pun memainkan Tian Leong Kun Hoat untuk menandingi Liu Hab Chiang Hoat yang dasyat. Bayangan sepasang tangan Pak Kiong Leong bagaikan sepasang naga yang menari-nari di angkasa, menerjang badai pukulan lawannya. Maka terlibatlah keduanya dalam pertarungan silap tingkat tinggi yang mengerikan. Gemuruh pukulan dari kedua pihak membuat bulu kuduk berdiri. Di mana Pak Kiong Leong bergerak, rumput ilalang di tempat itu segera hangus seperti habis disemur api dari mulut seekor naga raksasa. Namun Kim Sengpa meladani tak kalah hebatnya, tubuhnya diselimut di taufan berkekuatan luar biasa yang mampu melemparkan benda-benda di sekelilingnya. Ketika dua orang penunggang kuda yang sedang bertempur tanpa sengaja mendekatinya, maka kedua orang itu terlempar bersama kuda-kuda mereka, seolah mereka hanya helai-helai daun kering saja. Agak jauh dari arna itu, Pong Lem HOU dan Biao Beng Lama juga tengah asyik mengadu kedasyatan ilmu mereka, lupa keadaan sekeliling mereka. Lengah sedikit saja, berarti memberi peluang kepada lawan untuk meraih kemenangan. Meskipun Biao Beng Lama dan Kim Sengpa sudah mendapat kesibukan, namun tidak berarti perlawanan jago-jago istana menjadi lemah. Di antara mereka masih ada lima murid Biao Beng Lama, Seth Siao Kun, Sumah He Long, Tiga Pendekar Heng San, Hap Toh dan Palian HOU yang tak bisa dipandang ringan. Padang Ilalang yang biasanya tentram itu pun menjadi acak-acakan karena menjadi ajang kebencian dan dua kelompok yang bermusuhan itu. Mayat kuda dan mayat manusia bergeletakan, sementara yang masih hidup masih saling menyambar dengan senjata-senjata yang terayun-ayun mencari mangsa. Suara kemenangan selalu dibarengi pakai kematian. Kalau yang satu menang, berarti yang lain harus mati. Tak ada ampun. Mereka tengah memperebutkan benda tak berwujud yang disebut kekuasaan. TONG SAN HANG dan TONG HAILANG tidak ikut bertempur, mereka hanya duduk di punggung kuda di tempat yang aman, didampingi kedua orang tua mereka yang dengan tegang mengawasi ke segala arah. HOU SEHIONG yang pingsan di atas kuda itu juga sudah berhasil diminggirkan oleh TONG GINIAN. Sepasang anak elmbar itu nampak bersemangat sekali melihat bagaimana kedua kakek mereka berkelahi dengan hebatnya, seperti dewa-dewa dalam cerita dongeng saja. Tangan mereka kadang-kadang ikut bergerak-gerak karena terbawa ketegangan perasaan. Ibu, kenapa kita tidak ikut bertempur dan hanya enak-enak menonton di sini? Tiba-tiba TONG SAN HANG bertanya kepada Pak Kiongeng. Benar, ibu, mari kita ikut bertempur supaya musuh dapat cepat terusir sambung TONG HAILONG berangasan. Tetapi kedua anak-anak itu buru-buru menunduk dengan takut ketika SANG ibu melotot ke arah mereka sambil berkata, anak-anak bengal, kalian sudah upah bagaimana penderitaan kalian dalam kerangkeng istana? Kalau kalian terjun ke gelanggang, kalian hanya akan memecahkan perhatian kakek kalian dan paman-paman lainnya, dan bisa mengakibatkan kekalahan kita. Kalian mau dituduh sebagai biang keladi kekalahan? Biarpun masih sambil menunduk, TONG HAILONG masih berani menggerutu, uh, ibu kira kami belum pernah berlatih bertempur sambil menunggang kuda? Di TIAW IM HONG, kami sering diajari oleh paman SANG. Anak-anak, tunduklah kepada ibu kalian, akhirnya TONG GINIAN ikut bicara. Diam-diam hati TONG GINIAN tersentuh juga oleh ucapan anak-anaknya. Selagi orang lain mengadu nyawa, kenapa ia malah enak-enak di pinggiran melindungi anak-anaknya sendiri? Padahal pertempuran itu terjadi karena melindungi anak-anaknya? Karena itulah TONG GINIAN kemudian berkata kepada istrinya, Aeng, kau jaga anak-anak di sini. Rasanya kurang pantas selagi teman-teman memeras keringat, aku malah duduk enak-enak di sini. Kalau ada bahaya, panggil aku. Baik, Yanko, sahup Pak Kiongeng. Setelah TONG GINIAN memacu kudanya memasuki pertempuran, TONG HAI LONG berkata lagi kepada ibunya, Kenapa ayah boleh dan kami tidak boleh, ibu? Sepuluh tahun lagi, kalian pun boleh, sahut ibunya. Dan TONG SAN HANG menggerutu, Sepuluh tahun lagi? Rasanya pertempuran kali ini tidak akan berlangsung selama itu. Biarpun hatinya geli, Pak Kiongeng berusaha untuk tetap berwajah angker di depan anak-anaknya. Kalau ia tertawa, ia khawatir anak-anaknya akan lebih susah diatur. Begitu masuk Arna, PONG GINIAN langsung bertarung dengan Cilong Lama, murid Biao Beng Lama yang berdarah India dan bersenjata sebatang tongkat bambu yang sekeras baja itu. Keduanya sebenarnya sama-sama kurang mahir bertempur berkuda, tetapi keduanya juga sama-sama malu menunjukkan kekurang mahiran mereka, sehingga masing-masing memaksakan diri untuk tetap bertempur berkuda. Maka terjadilah pertarungan yang penuh dengan gerakan serba canggung dan karena sama-sama canggung, mereka pun seimbang. Setelah ditinggalkan suaminya, Pak Kiongeng menyiapkan pula panah-panah dan busurnya. Yang harus dijaga bukan saja kedua. Anaknya, melainkan juga Huse Hiong yang masih tertelung kupingsan itu. Tiga orang Hiat Tichu agaknya belum kenal siapa Pak Kiongeng. Ketika melihat seorang perempuan muda yang cantik menunggu dua bocah dan seorang tua terluka, mereka mengira berhadapan dengan lawan yang gampang ditunjukkan. Mereka segera membelokan kuda ke arah Pak Kiongeng. Pak Kiongeng tidak menunggu mereka sampai dekat. Sekejap kemudian, sebatang panahnya meluncur dan hinggap di dada salah seorang dari tiga penyerang itu. Yang dua lainnya kaget melihat robohnya seorang teman mereka, namun mereka nekat menerjang terus dengan berlindung di balik leher kuda. Karena merasa sulit membidikan panahnya, Pak Kiongeng menyimpan busur dan panahnya, lalu menyiapkan pedangnya sambil memajukan kudanya. Tetapi sebelum keduanya tiba di depan Pak Kiongeng, seorang penunggang kuda lainnya memotong dari samping. Seorang yang tidak bersenjata sepotong pun, tapi dengan gerak luar biasa telah berhasil menjamret tubuh salah satu hiat ticu dengan ringan, lalu dilemparkan ke atas, ketika tubuh itu meluncur turun kembali, disambutnya dengan jotosan keras ke punggungnya. Tubuh yang malang itu langsung tertekuk seperti sebatang dahan kering saja. Seorang hiat ticu lainnya merasa ngeri melihat kematian temannya. Penunggang kuda yang datang itu bukan lain adalah pangeran intong yang amat bangga dengan Jian Kin Kang Hoat. Kekuatan seribu katinya ia berharap, dengan bertindak sekejam-kejamnya atas dua orang hiat ticu itu, ia akan mendapat muka di hadapan Pak Kiongeng yang menggoncangkan imannya itu. Sisa hiat ticu yang satu lagi buru-buru memutar kudanya untuk kabur, namun intong juga sudah memacu kudanya dan tahu-tahu sudah sampai di belakangnya. Dengan gugupnya si hiat ticu menebaskan golok ke belakang secara untung-untungan. Tapi intong berhasil menangkap lengan. Lawannya dan langsung disentakan sekuat tenaga. Si hiat ticu berteriak ngeri karena lengannya tercabut mentah-mentah dari pundaknya. Intong tertawa terbahak-bahak sambil melemparkan lengan yang masih memegang golok itu. Berikutnya, sebuah pukulan keras dilayangkan dan mematahkan tengkuk si hiat ticu, membuat al-gojo itu tersungkur di antara batang-batang ilalang. Si al-gojo kejam telah menemui nasibnya karena terbentur si maha al-gojo maha kejam.